Setelah kemunduran Ras Elang Ilahi, sisa anggota klan semuanya dipimpin oleh Yang Si. Semua orang ingin kembali ke Gunung Elang dan menghidupkan kembali Ras Elang Ilahi, namun Langit Gelap belum mati, dan mereka khawatir, jadi mereka membantu Su Yun mencari keberadaan Langit Gelap. Perlombaan Elang Ilahi sangat cepat, dan tak seorang pun di dunia abadi yang bisa menandingi mereka dalam hal teknik angin kekaisaran. Di bawah pengaturan Su Li Uluo, penyelidikan terbesar di dunia abadi dilakukan oleh mereka. Namun saat Yang Zi bersiap mencari keberadaan Langit Gelap, Xiao Chuo meminta untuk pergi bersamanya. Dia ingin pergi ke suatu tempat di dunia abadi untuk mengunjungi seorang teman lama, dan ketika Su Li Uluo bertanya siapa orang itu, dia berkata bahwa dia tidak dapat mengungkapkannya. Su Li Uluo tidak melanjutkan masalah ini dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Hal-hal berikut ini agak monoton, Su Li Uluo mengatur urusan sembilan surga dan perkemahan, sementara Su Yun sedang memahami isi loh batu, namun entah kenapa, berita tentang Su Yun yang merebut loh batu itu menyebar dan menyebar. Di seluruh miriat rilems, namun bagi Su Li Uluo dan yang lainnya, hal itu tidak terlalu berdampak, lalu bagaimana jika orang-orang di miriat rilems mengetahuinya. Di belakang Su Yun berdiri dua leluhur, bahkan jika ratusan atau ribuan puncak kultifator alam dewa datang, mereka tetap tidak bisa menandingi pihak Su Yun. Dengan dukungan leluhur dan mendapatkan tablet batu, kekuatan yang dipegang Su Yun sudah tak terkalahkan di alam segudang, dan tak seorangpun di dunia abadi yang berani untuk tidak menaatinya. Su Li Uluo juga orang yang fleksibel, setelah masalah reruntuhan kuno terfermentasi, pengaruh Su Yun benar-benar menyebar, dan segera meminta sekte besar abadi untuk datang dan memberi penghormatan, dan juga meminta mereka untuk bekerja sama dan mencari keberadaannya. Dari Langit Gelap Setelah mengaktifkan begitu banyak kekuatan untuk mencarinya, Langit Gelap seharusnya tidak bisa bersembunyi. Namun, setelah menunggu beberapa bulan lagi, masih belum ada kabar tentang dia, dan bahkan ras elang ilahi yang diutus tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak ada yang akan percaya bahwa Langit Gelap akan menyerah begitu saja. Itu mungkin karena kekuatan leluhur terlalu kuat, dan makhluk abadi biasa tidak dapat menemukan jejaknya. Huairu Muyu awalnya tinggal di Perkemahan, tetapi karena pertempuran sembilan surga kemungkinan besar adalah untuk menyelamatkan Su Yun, dia mengabaikan keberatan Su Li Uluo dan datang juga. Tapi setelah Su Yun kembali dengan selamat, dia pergi ke budidaya pintu tertutup untuk memahami loh batu, dan pada akhirnya, dia tidak bisa bertemu dengannya. Dia berdiri di luar tempat latihan di mana selubung pedang tanpa batas ditempatkan, dan tidak pergi. Budidaya pintu tertutup Su Yun berlangsung selama beberapa tahun. Bagi makhluk abadi, beberapa tahun ini tidaklah lama, tetapi karena reruntuhan primordial, seluruh struktur alam segudang hancur total. Jatuhnya majelis dewa abadi seperti meteor membuat orang menghela nafas tanpa henti, dan kebangkitan Su Yun seperti raksasa juga membuat banyak orang lengah. Di bawah kepemimpinan Su Kinger dan Hao Tian, kekuatan Su Yun telah menjadi penguasa alam segudang. Namun, Su Yun tidak berencana menjadi penguasa alam segudang, Su Li Uluo juga memahami niatnya. Meskipun kekuatannya adalah yang terkuat di segudang alam, Su Li Uluo tidak meniru majelis dewa abadi dan membuat sekte abadi lainnya tunduk padanya. Dia bukanlah orang yang menyukai kekuasaan. Segalanya tampak begitu tenang, namun semakin tenang, semakin mematikan bahaya yang tersembunyi di baliknya. Menabrak Semburan cahaya melintas, dan kemudian sesosok tubuh muncul di depan sarung pedang. Su Yun memegangi tangannya di belakang punggung dan melihat ke depan. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengambil sarung pedang dan berjalan keluar dari tempat budidaya. Mu Yu Dia memandang wanita yang tampak bosan di depan pintu, tetapi kenyataannya, perutnya penuh dengan kata-kata. Ketika wanita itu mendengar teriakannya, dia menoleh sedikit dan tersenyum padanya. Apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Sudahkah kamu menerobos? Apakah saya menerobos atau tidak? Itu tidak lagi penting. Su Yun menggelengkan kepalanya. Huayru Mu Yu tentu saja tidak mengerti, dan memandang Su Yun dengan aneh, apa maksudmu? Su Yun tertawa getir, tapi tidak mengatakan apapun. Huayru Mu Yu tidak bertanya lebih jauh, mungkin dia tahu bahwa meskipun Su Yun menjelaskan, dia tidak akan mengerti, lagi pula, mereka berdua bukanlah orang dari dunia yang sama. Lagi pula, tempat ini terlalu membosankan. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Sekarang Dewan Dewa Surgawi Abadi telah ditaklukkan olehmu, Bei Yang seharusnya aman. Aku berencana untuk kembali ke Bei Yang, katanya dengan senyum santai. Namun di mata Su Yun, senyuman ini palsu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan dan menatap Huayru Mu Yu dengan serius. Itukah yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu cara membaca pikiran? Anda dapat melihat apakah hati saya memikirkan hal yang sama. Dia bercanda. Tapi Su Yun setuju, baiklah. Dengan itu, dia menatap mata Huayru Mu Yu, seolah dia hendak membaca mantra. Melihat itu, Huayru Mu Yu mundur ketakutan, tapi saat dia hendak mundur, dia ditarik kembali oleh sebuah tangan besar. Kenapa kamu mundur? Apa yang anda takutkan? Aku hanya bercanda, kamu tidak mungkin berencana menggunakan mind reading padaku, kan? Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada. Apa yang kamu takutkan jika aku melihatnya? Su Yun bertanya sambil tersenyum. Huayru Mu Yu terdiam. Mungkinkah kamu memiliki rahasia yang tak terkatakan di hatimu? Setiap orang memiliki hal yang baik di hatinya. Dia memutar matanya ke arah Su Yun, lalu mempertahankan sikap bercandanya dan berkata, Baiklah, Su Yun, ini sudah larut. Kamu baru saja keluar dari pengasingan. Kamu harus memiliki banyak hal untuk diurus. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Dengan itu, dia hendak pergi. Tetapi saat dia mengangkat kakinya, tangannya ditarik kembali. Dia terkejut dan menoleh ke arah Su Yun dengan aneh. Anda tinggal, Su Yun berkata perlahan. Huayru Mu Yu terkejut untuk waktu yang lama. Dia menatapnya dengan bingung, lalu memaksa dirinya untuk tenang. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, Kenapa? Karena aku melarangmu pergi. Su Yun tersenyum, seorang leluhur tidak mengizinkanmu pergi, dan bahkan memaksamu untuk tetap di sisinya. Kamu seharusnya tidak punya waktu untuk menolak, kan? Kapan kamu menjadi orang yang suka menindas orang lain? Huayru Mu Yu tiba-tiba menangis, tapi dia menangis sambil tersenyum. Dia ingin mundur, tapi dipegang erat oleh pria itu. Mu Yu, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penantian diammu telah aku abaikan? Tidak, sebenarnya, aku tahu lebih baik dari siapapun, tapi itu juga karena aku mengerti bahwa aku tidak bisa menghadapi perasaan ini. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu di Bei Yang, sudah berapa tahun berlalu, tapi aku selalu masuk bahaya. Dalam kekacauan, jika aku dekat denganmu saat itu, aku hanya akan membawamu ke dalam pembunuhan dan bahaya tanpa akhir, jadi aku tidak pernah mengatakannya, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kenapa aku tidak bisa menghadapi perasaan ini lagi? Mu Yu, aku menyukaimu. Tinggal. Katanya, tidak lagi menyembunyikan apapun, juga tidak menemukan alasan apapun. Kalimat sederhana ini seperti pedang tajam, menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Huayru Mu Yu. Su Yun bukanlah seorang idiot, dan penampilan idiot yang dia berikan kepada orang-orang hanyalah penyamaran. Air matanya semakin mengalir, namun senyumannya menjadi semakin cemerlang. Cukup, cukup, aku mengerti. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Su Yun lagi, tapi saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua penantiannya tidak sia-sia. Setidaknya, pria ini bersedia mengungkapkan perasaannya padanya, dan bersedia menerimanya. Cek-cek-cek, aku sangat tersentuh. Kakak, selamat, gadis lain telah melemparkan dirinya ke pelukanmu. Saat itu, suara aneh keluar dari samping. Dari suaranya saja, Su Yun tahu siapa orang itu. Kian Mei, ini berat bagimu. Su Yun tertawa getir. Bagus kalau kamu tahu ini berat bagiku, Rilem Master itu, tubuhnya lemah seperti kapas. Aku takut jika aku menggunakan sedikit kekuatan lagi, aku akan menghancurkannya sampai mati. Tapi aku sangat lelah, jika bukan karena Liu Luo menggunakan obat-obatan dan harta yang bagus. Aku khawatir dia tidak akan hidup sampai sekarang. Mengapa kamu tidak melihatnya? Hukian Mei memutar matanya ke arahnya dan berkata, Apakah Rilem Master menggunakan teknik meramal lagi? Su Yun bertanya. Ya, aku tidak bisa membujuknya sama sekali. Hukian Mei menghela nafas, lalu memandang Su Yun dengan aneh, meskipun dia memiliki nama suami dan istri bersamamu di permukaan, tapi dari apa yang kulihat, dia sepertinya tidak terbatas pada itu. Jika bukan karena Rilem Master, Su Yun mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Meskipun budidayanya tidak tinggi, teknik meramalnya menutupi kelemahan fatal karena tidak memiliki guru peramal di tim Su Yun. Dengan teknik meramal, itu berarti dia memiliki inisiatif, dan dalam segala hal, dia bisa selangkah lebih cepat dari yang lain, dan tidak jatuh ke dalam keadaan pasif. Aku akan pergi menemuinya. Dengan mengatakan itu, Su Yun berjalan menuju Rilem Master. Keadaan Rilem Master saat ini hampir setara dengan terlahir kembali. Dia masih terbaring di tempat tidur, formasi susunan yang dipasang di tempat tidur diaktifkan, terus-menerus memberinya kekuatan hidup. Di atas meja di samping tempat tidur terdapat banyak botol dan toples, semuanya adalah pil langka, tetapi bukan pil kelas atas, dan efek pilnya tidak terlalu kuat. Jika efek pilnya terlalu kuat, Rilem Master tidak akan bisa menyerapnya, dan itu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuhnya. Melihat adegan ini, Su Yun merasa hatinya seperti ditusuk dengan kejam. Dia segera masuk, dan Rilem Master yang tertidur perlahan membuka matanya dan menatap Su Yun. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Su Yun sejenak, dan kemudian bibir merah mudanya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman pucat. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan ke sisi tempat tidur, menatap orang lembut di tempat tidur, mengulurkan tangannya dan menekannya di dadanya, lalu menutup matanya, mengaktifkan dunia kecil yang megah dan baru di dalam dirinya. Tubuh Kekuatan hidup yang padat mengalir melalui telapak tangan Su Yun dan mengalir ke tubuh Rilem Master. Kekuatan hidup ini sangat padat, namun sangat lembut. Mereka dengan hati-hati memasuki tubuhnya dan memberi nutrisi pada semua yang ada di tubuhnya. Perlahan-lahan, bekas warna merah muncul di wajah putih pucat Rilem Master, dan matanya yang kusam kembali berkilau. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal untukku, suaranya yang lemah terdengar. Lalu kenapa kamu melakukan begitu banyak untukku? Pertanyaan itu menyusul. Dia tidak berkata apa-apa lagi, diam-diam menikmati kekuatan hidup yang kuat ini. Ruangan itu dipenuhi dengan kekuatan misterius. Di saat yang sama, Hao Tian, yang mengetahui bahwa Su Yun telah keluar dari pengasingan, keluar dari pengasingan pada waktu yang hampir bersamaan. Dia dengan cemas bergegas menuju Rilem Master, dia sangat membutuhkan tablet batu untuk mengolahnya, dan ketika Su Yun keluar, dia secara alami tidak sabar, sementara leluhur pedang, oktagon anisit dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Su Yun saat ini sudah menjadi inti dari seluruh alam abadi. 1532 Tubuh Rilem Master disebabkan oleh serangan balik dari aktifasi seni meramal. Untungnya, Su Yun memiliki kekuatan leluhur, dan mampu membalikkannya sedikit. Jika itu adalah seseorang dari alam penyegel dewa, kemungkinan besar mereka tidak berdaya. Dua jam kemudian, Rilem Master tertidur dengan tenang. Su Yun menarik tangannya dan berkata kepada Hu Kian Mei, Kian Mei, nanti, suruh Liu Luo mengatur beberapa pelayan untuk merawatnya dengan baik. Selama periode waktu ini, saya akan datang untuk merawatnya setiap hari, dan seharusnya ada hasil yang jelas dalam sebulan. Baiklah, Hu Kian Mei mengangguk, Su Yun berjalan keluar rumah. Di luar, banyak orang sedang menunggu, dan ketika mereka melihat Su Yun berjalan keluar, mereka berkerumun. Auranya tidak dapat dideteksi, kelihatannya biasa saja, namun kenyataannya, tidak terduga dan mendalam. Tuan Raja Iblis, Sudahkah kamu menerobos? Setan besar mengukur Su Yun dan bertanya dengan serius. Ya, Su Yun mengangguk dengan santai, tapi tindakan biasa ini membuat banyak orang semakin bersemangat. Leluhur, nenek moyang lainnya. Dengan kata lain, ada tiga nenek moyang berkumpul di surga kesembilan yang kecil ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Su Kingir juga berani datang, tapi orang yang paling cemas tentu saja adalah Hautian. Su Yun, Sudahkah kamu menerobos? Selamat, ngomong-ngomong, di mana tablet batu itu sekarang? Hautian bertanya dengan cemas. Su Yun tersenyum, dia tidak pelit, dia mengeluarkan tablet batu dari sarung pedangnya, dan tablet batu raksasa itu mendarat di tengah kerumunan. Tablet batu ini adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Saya bisa mengeluarkannya untuk dipahami semua orang. Alam apa yang bisa Anda capai akan bergantung pada keberuntungan setiap orang. Kata Su Yun. Karena itu, seluruh penonton menjadi gempar, terlepas dari apakah itu yang abadi atau penggarap iblis, mereka semua sangat bersemangat. Tablet batu kuno adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan, tapi hari ini, Su Yun dengan murah hati mengeluarkannya agar orang-orang bisa memahaminya, pemborosan macam apa, keluasan pikiran macam apa ini. Terima kasih, tuanku. Semua orang berteriak kegirangan. Ada juga banyak orang ambisius di dunia abadi yang menginginkan benda ini. Benda ini harus dibuka untuk umum, namun dilarang keras bagi siapapun untuk melihat tablet ini. Jika mereka memperoleh kekuatan, itu hanya akan merugikan segudang alam. Su Yun mengumumkan lagi. Semua orang tentu saja setuju. Tidak ada seorang pun yang menginginkan orang-orang jahat itu mendapatkan kekuatan yang menakutkan. Meskipun tablet batu itu ada di sini, berapa banyak dari mereka yang bisa memasuki level primogenitor. Lagipula, mereka yang bisa memahami prasasti itu biasanya adalah para jenius di puncak alam dewa yang terangkat. Makhluk abadi biasa mungkin tidak akan bisa memahaminya. Hao Tian tidak berdiri pada upacara. Dia duduk bersila dan menatap isi tablet batu itu. Kemudian, dia berpikir keras. Su Yun berbalik dan pergi, keberadaan alam dewa segera duduk bersila, dengan rakus menyerap semua yang ada di tablet batu, dan berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia abadi. Su Yun tidak pelit dengan tablet batu itu, dia bisa membukanya untuk umum, tapi tujuannya bukan hanya untuk memberi manfaat bagi orang-orang di dunia abadi, tapi menggunakan tablet batu itu untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan orang-orang di dunia abadi. Alam! Jika pedang jahat benar-benar lepas kendali, dia berharap orang-orang kuat itu mampu berdiri dan menghentikan pedang jahat untuk menghancurkan dunia. Tentu saja, tidak semua orang bisa menyelinap ke tempat ini untuk memahami tablet batu tersebut. Su Yun memberikan perintah bahwa setiap orang yang memahami tablet batu itu harus memeriksakan identitasnya, untuk mencegah antian dan yang lainnya menyelinap masuk. Su Yun mulai mengobrol dengan semua orang. Sekarang setelah primogenitor berkuasa, Su Yun tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, tetapi tablet batu hanya bisa membimbing makhluk abadi ke alam primogenitor, dan lebih jauh lagi akan sangat sulit. Namun tidak lama kemudian, sebuah berita tak terduga memasuki telinga Su Yun. Tablet batu yang dilihat semua orang telah retak. Su Yun segera membawa Kinger dan yang lainnya ke tempat di mana tablet batu itu dijaga. Melihat retakan seperti rambut di tablet batu, dia mengerutkan kening. Hao Tian juga terbangun dari meditasinya, dia menatap retakan itu untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, segel dari loh batu, tidak hanya untuk menutup sepenuhnya loh batu, tetapi juga untuk mengawetkannya. Sekarang batu itu tablet telah meninggalkan segelnya, saya khawatir tablet itu tidak akan bertahan lama. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sangat terkejut, banyak dari mereka yang sangat kecewa, dan bahkan memohon kepada Su Yun untuk memperbaiki loh batu tersebut, namun Nenek Mo yang tidak berdaya melawan loh batu yang begitu kuat, dan loh batu itu sendiri bukanlah masalah kecil. Su Yun tidak berdaya, jadi Hao Tian mengambil kesempatan itu untuk mempercepat pemahamannya tentang isi tablet batu itu. Segera tutup beritanya, dan pada saat yang sama, tingkatkan pertahanan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebar ke segala arah. Mulai sekarang, semua orang dilarang memasuki surga ke-9. Mendengar suara itu, Su Yun menoleh, yang berbicara adalah Su Li Uluo. Su Li Uluo berjalan mendekat dengan beberapa langkah, dan berkata kepada Su Yun dengan wajah serius, jika berita tentang tablet batu terbelah dengan sendirinya menyebar, itu pasti akan menarik serangan langit gelap, kakak, kita harus bersiap secepat mungkin. Su Yun secara alami mengerti apa yang dimaksud Su Li Uluo, tidak mungkin Antian hanya menonton saat tablet batu dihancurkan, dia masih berharap untuk mengandalkan tablet batu untuk memasuki alam yang lebih tinggi dan lebih kuat, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Namun karena banyaknya orang yang hadir, dan banyak orang yang menyaksikan fenomena terbelahnya lempengan batu tersebut, sehingga pemberitaannya tidak dapat ditutup rapat. Cepat atau lambat, itu akan jatuh ke telinga Antian. Nonasu, apa yang kamu takutkan? Termasuk Raja Iblis kita, total ada tiga leluhur di sini. Tidak peduli seberapa cakapnya Antian, dapatkah dia melawan tiga leluhur? Jika dia datang, dia bisa menyingkirkannya. Untuk mencegah masalah di masa depan, Oktagon Anisit berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kemunculan tiba-tiba Su Kinger sebagai leluhur sudah tidak terduga, dan dengan bantuan Houtian, Antian sama sekali bukan tandingannya. Menambahkan bahwa Su Yun telah dipromosikan menjadi leluhur, kekuatan Su Yun saat ini sudah menjadi yang terkuat di alam segudang, dan tidak ada kekuatan lain yang memiliki leluhur yang mengawasinya, apalagi tiga. Antian tidak mudah untuk dihadapi, saya tidak tahu banyak tentang dia, tetapi jika dia menyerah begitu saja, bagaimana dia bisa berpikir untuk menguasai segudang alam? Orang ini sangat ambisius, saya khawatir dia masih memiliki trik lain. Su Yun berkata dengan lembut. Dia melihat tablet batu itu. Retakannya tidak meluas dengan cepat, tapi meski begitu, retakan itu mungkin akan pecah seluruhnya dalam waktu tiga bulan. Dalam tiga bulan, Antian pasti akan bergerak. Dia akan memanfaatkan waktu sebelum tablet batu itu hancur untuk bertarung lagi. Adapun metode apa yang akan dia gunakan, Su Yun tidak tahu. Su King Er juga duduk bersila di depan tablet batu dan mulai memahaminya. Tiga bulan sudah cukup baginya untuk membaca isi tablet batu tersebut, namun mencernanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Yun adalah bertahan dengan sekuat tenaga dan mewaspadai gerakan Antian. Sebelum menemukannya, dia harus memastikan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Tetapi saat ini, dia tidak hanya mengkhawatirkan Antian, tetapi juga situasi di sarung pedang yang tampaknya semakin buruk. Surga ke-9 sepenuhnya berada di bawah kendali Su Li Uluo, dan bahkan telah ditempa menjadi benteng raksasa. Sebelumnya, makhluk abadi akan datang mengunjunginya setiap hari, tetapi setelah masalah dengan tablet batu, Su Li Uluo menolak semua aktivitas abadi. Perkemahan diserahkan kepada Wei Ming untuk ditangani, jadi Su Yun tidak perlu khawatir. Segalanya tampak berada di jalur yang benar, jadi Su Yun tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dia kembali ke sarung pedang, ingin mengandalkan kekuatan leluhur untuk mendekati pedang jahat, tetapi bahkan saat ini dia hanya bisa melihat pedang jahat dari jauh. Pedang jahat yang menakutkan Ki sudah begitu padat sehingga sulit untuk orang berpikir, dan Ling Qingyu tidak menggunakan tablet batu untuk memurnikan pedang dalam formasi pedang segel. Di bawah korosi pedang jahat, sebagian besar pedang sudah mulai membusuk, jika bukan karena kekuatan segel formasi pedang, mereka sudah lama dihancurkan. «King Yu!» Dia memanggil. Setelah sekian lama, dia tidak melihat sosok cantik itu muncul. Dia hanya duduk bersila di depan pedang jahat Ki yang menakutkan, seolah dia sedang menunggu. Aura pedang jahat itu dingin dan tanpa ampun. Biarpun itu hanya seuntai aura, ia tidak akan ragu untuk mengobrak-abrik segala sesuatu di sekitarnya hingga mati. Su Yun memandangi tubuh pedang jahat raksasa itu, matanya tiba-tiba menunjukkan gelombang kebingungan. Sebenarnya, sejak dia bertemu Ling Qingyu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Ling Qingyu. Meskipun dia adalah roh pedang dari pedang jahat, dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dia dilahirkan, seberapa besar kekuatan yang bisa dia kendalikan dari pedang jahat, apakah dia akan mati atau tidak. Apa yang dia tahu sepertinya hanya sebatas nama. Dia selalu diam-diam menanggung semua ini. Bukan niatnya agar pedang jahat itu menghancurkan dunia. Dia ingin berhenti dan menebus situasinya, tetapi segalanya tampaknya tidak sesederhana itu. Kaca. Suara renyah terdengar. Di dunia pedang yang sunyi ini, suara ringan ini sangat memekakkan telinga. Pedang lain telah jatuh. Ia menoleh, namun tanpa sadar, sosok cantik itu sudah berdiri di sampingnya. Wajahnya yang menawan masih begitu kuyuh dan pucat, seperti daun layu yang tertiup angin, seolah bisa tertiup angin kapan saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan pedang jahat itu? Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Pedang roh dalam susunan pedang tersegel sudah mulai runtuh. Pedang roh yang baru tidak mampu menembuski roh dari pedang jahat, dan tidak dapat dikirim ke dalam susunan pedang untuk menggantikan pedang yang rusak. Susunan pedang akan cepat atau lambat akan mati. Dia diam. Katakan padaku solusimu. Dia terdiam lagi. Suyun mengangkat kepalanya, tatapannya seperti obor, menatap mata yang redup, dia sepertinya merasakan sesuatu. King Yu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang akan merugikan dirimu sendiri. Dia tiba-tiba berdiri, memeluk kedua pedang Ling King Yu, dia berteriak. Aku, Ling King Yu membuka mulutnya. Pada saat itu, dia tidak berani menghadapi Suyun. Sebagai roh pedang dari pedang jahat, dia mewakili jiwa dari pedang jahat, tetapi karena pedang jahat menghancurkan dunia, untuk bekerja sama dengan orang yang menyegel pedang jahat untuk menyegel tubuhnya sendiri, dia menggunakan membangkitkan roh pedang dalam jumlah besar, menyebabkan roh pedang itu terluka parah, dan dia telah kehilangan banyak kekuatannya sendiri, tidak dapat pulih, jadi sulit untuk menekan tubuh pedang jahat itu. Tapi bagaimana mungkin, dia tidak mengerti kata-kata Suyun. Dia khawatir dia akan menggunakan metode menghancurkan roh pedang untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan pedang jahat itu. Jika pedang jahat menembus segelnya, tahukah kamu apa yang akan terjadi? Ling King Yu tiba-tiba tertawa, dia mengangkat matanya dan menatapnya tanpa rasa takut. Kamu akan kehilangan segalanya. 1533 Su King Er, Su Li Uluo, Hu Qian Mei, Long Xian Li, Xiao Chuo, Hu Wairu Muyu, leluhur pedang, Octagon Anisid dan yang lainnya akan dikuburkan di bawah pedang jahat. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melarikan diri, dan 10.000 dunia akan dimulai kembali. Bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dia berbicara perlahan, suaranya terdengar sangat lemah. Tidak ada seorang pun yang mau membayangkan dunia yang sunyi dan mematikan itu, dunia yang tidak berwarna dan tanpa suara. Mungkin tidak bisa lagi disebut dunia, hanya kekacauan yang tersisa. Itu akan menjadi akhir dari segalanya, tapi apakah ini akan menjadi permulaan? Jadi kamu berencana mengorbankan dirimu sendiri? Su Yun bertanya dengan tegas. Aku seharusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. Dia berkata dengan lembut. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil keputusan sendiri. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meraung kesakitan. Kenangan yang terkubur jauh di lubuk hatinya sepertinya telah ditarik keluar oleh seseorang. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Biarkan semuanya berlalu. Biarkan adegan kiamat muncul kembali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun, suaranya menjadi lebih tegas. Su Yun mengepalkan tinjunya erat-erat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pedang penghancur surga dan pedang surgawi, menembakkan kedua pedang itu ke dalam formasi pedang penyegel di sekitar pedang jahat. Saat dua formasi pedang kuat itu mendarat di tanah, mereka segera menekan ki pedang jahat itu. Kedua pedang ini telah melampaui spiritualitas mereka, dan mereka jauh lebih kuat daripada pedang induk di SWAT di Skor Se Arena. Dengan bantuan kedua pedang ini, pedang jahat pasti mampu menekannya, tapi ini hanya untuk waktu yang singkat. Ling King Yu melihat tindakan Su Yun dan terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu aku. Su Yun berkata dengan serius, lalu melompat keluar dari sarung pedangnya. Ling King Yu tidak tahu apa rencana Su Yun, tapi di matanya, jejak emosi muncul. Setelah beberapa lama, desahan panjang keluar dari sarung pedang. Setelah meninggalkan sarung pedang, Su Yun segera menuju ke tablet batu kuno. Dia berdiri di depan loh batu kuno dan melihatnya sebentar, lalu pergi ke surga ke-9 dan memanggil iblis besar dan sebagian dari dewa besar yang telah dipanggil. Melihat banyaknya ahli yang berkumpul di sini, banyak orang yang merasa ragu. Su Yun, apa terjadi sesuatu? Kenapa kamu tiba-tiba mengumpulkan semua orang di sini? Oktagon Anisit datang untuk menanyakan hal itu, mengira ada sesuatu yang telah terjadi. Su Yun duduk di atasnya, dan setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, apakah kamu tahu sesuatu tentang saman kuno? Pertanyaan membingungkan ini membuat semua orang tercengang. Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Apa yang kamu tahu? Katakan padaku, selama ini tentang pemusnahan pedang jahat, kamu bisa memberitahuku. Kata Su Yun. Mendengar tentang pedang yang tidak menyenangkan, beberapa orang tampaknya masih memiliki rasa takut. Semua orang masih bingung, tapi mereka tetap menceritakan semua yang mereka ketahui tentang penghancur pedang yang tidak menyenangkan. Dikatakan bahwa selama penciptaan dunia, banyak sekali dunia pada mulanya berada dalam keadaan kacau. Setelah itu, pedang yang tidak menyenangkan muncul dan membelah kekacauan itu, sehingga banyak sekali dunia yang muncul. Saya mendengar bahwa pedang yang tidak menyenangkan pada awalnya adalah pedang Dewa Pencipta. Ketika Dewa Pencipta jatuh, pedang itu lepas kendali dan berubah menjadi pedang yang tidak menyenangkan. Ia ingin membunuh semua dunia dan mengubur semua dunia bersama Dewa. Penciptaan. Itulah yang ku dengar. Saya pernah mendengar bahwa itu adalah ciptaan pedang yang tidak menyenangkan. Tidak ada Dewa Pencipta di alam semesta ini. Itu adalah pedang yang tidak menyenangkan yang membuka dunia dan menciptakan semua makhluk hidup. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Semua orang mengobrol dan berbicara pada saat yang sama, namun tidak satupun dari mereka memiliki jawaban yang akurat. Baru pada saat itulah Suyun menyadari bahwa sulit mendapatkan jawaban yang jelas ketika menanyakan hal-hal ilusi tersebut. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka bukan berasal dari zaman kuno. Mengenai rahasia penciptaan, hal itu hanyalah desas-desus, dan banyak di antaranya mungkin hanya rumor belaka. Lalu tahukah kamu siapa yang selamat ketika penghancur pedang yang tidak menyenangkan dihancurkan? Bagaimana mereka bisa bertahan? Di mana mereka sekarang? Adakah yang bisa memberitahuku? Suyun bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang ini. Meskipun aku mendengar bahwa beberapa orang menggunakan metode khusus untuk bertahan hidup ketika penghancur pedang yang tidak menyenangkan dihancurkan, aku tidak tahu siapa orang-orang itu. Jika mereka selamat, keberadaan mereka pasti sangat menakutkan saat ini. Mungkinkah itu leluhurnya? Memasuki alam leluhur membutuhkan keajaiban, tetapi orang-orang di zaman kuno pasti memiliki banyak peluang. Mereka pasti telah bersentuhan dengan banyak harta karun seperti tablet batu kuno. Mungkin mereka sudah menjadi leluhur. Semua orang berbicara serentak. Mendengar itu, mata Suyun dipenuhi ketidakberdayaan. Jika dia bertanya kepada Master Sekte atau Demon Sein saat itu, itu mungkin tidak akan terlalu merepotkan. Mereka sangat akrab dengan zaman kuno, jadi mereka pasti tahu, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, karena dia tidak menyangka bahwa situasi pedang yang tak menyenangkan saat ini sudah begitu buruk. Tuan, jika Anda ingin tahu tentang era kuno, mungkin Anda bisa pergi ke suatu tempat untuk mencari seseorang. Orang itu mungkin bisa menjawab apa yang ingin Anda ketahui. Pada saat ini, setan besar tiba-tiba angkat bicara. Mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat iblis besar. Suyun juga mengangkat kepalanya, dan menatap Great Demon dengan mata cerah. Siapa? Suyun bertanya. Setiap seratus tahun di dunia abadi, sekelompok makhluk abadi yang kuat akan berkumpul di puncak dunia abadi. Dikatakan bahwa ini untuk merayakan ulang tahun seorang abadi tua yang sangat dihormati. Semua makhluk abadi ini berada di puncak dunia abadi. Alam Dewa, mereka semua adalah makhluk abadi yang agung, mereka terletak di tepi dunia abadi. Anda seharusnya tidak mengetahuinya, tetapi saya mendengar bahwa lelaki tua itu mungkin seseorang dari era kuno, apakah dia bertahan di bawah pedang atau tidak. Tentang pedang yang tidak menyenangkan, aku tidak tahu. Kata setan besar. Seseorang dari era kuno, jika ada yang mengatakan periode waktu mana yang paling memahami pedang tidak menyenangkan, itu mungkin adalah orang-orang dari era kuno. Mendengar itu, Su Yun langsung bersemangat. Dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, siapakah Dewa Agung itu? Bisakah kamu memberitahuku namamu? Apakah ada di antara anda yang mengenal Dewa Agung di perbatasan? Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Guru, saya tahu satu, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan pergi ke puncak dunia abadi setiap seratus tahun. Jika guru membutuhkannya, saya dapat membawanya menemui guru. Seorang Dewa Agung tiba-tiba angkat bicara. Su Yun berdiri, menatap ke arah yang abadi dan berkata, puncak dunia abadi berada di perbatasan dunia abadi, akan memakan banyak waktu untuk datang ke sini, perjalanan ini cukup lama, tidak perlu untuk memberitahunya agar datang menemuiku, bawalah aku menemuinya. Iya pak, sang abadi agung mengangguk. Su Yun tidak ragu-ragu, dan berkata kepada Cici-Ci, aku akan pergi sekarang, Cici, aku akan menyerahkan urusan ini padamu dan Liu Luo. Jika ada apa-apa, anda tinggal memberi perintah, saya percaya dengan keputusan anda. Hingga saat ini, Cici masih belum mengerti apa yang ingin dilakukan Su Yun, dan masih bingung. Dia menarik lengan baju Su Yun dan bertanya dengan cemberut, Raja Iblis, apa yang terjadi? Mengapa anda tiba-tiba bertanya tentang saman kuno? Apa yang akan kamu lakukan? Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu mengusap kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas sekarang, ketika saatnya tiba, anda secara alami akan mengetahuinya. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya kepada semua orang sekarang. Selain itu, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Melihat Su Yun tidak berkata apa-apa, Cici-Cici hanya bisa menghela nafas dan berkata, setelah kamu pergi, bagaimana jika langit gelap menyerang? Kinger dan Hautian sudah cukup untuk menghadapi situasi ini. Apakah Hautian dapat dipercaya? Bagaimanapun, dia adalah leluhurnya. Setelah mengalami terlalu banyak penipuan, kita tetap tidak bisa kehilangan kepercayaan pada seseorang, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya dia. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk mengkhianati kita, dan jika dia benar-benar memiliki niat buruk, dia harus menghadapinya. Mengejar dua anak sulung, kata Su Yun, lalu berjalan keluar. Faktanya, saat berada di reruntuhan kuno, Su Yun sudah melihat karakter Hautian. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Su Yun, dia tidak akan berdiri untuk membantu Su Kinger ketika dia bukan tandingannya. Dia bisa saja menunggu sampai Su Kinger menghabiskan seluruh kekuatan Yong Ye dan langit gelap, lalu keluar untuk memetik manfaatnya. Pada saat itu, bahkan jika Su Yun mendapatkan tablet batu itu, dia tidak akan mampu menghadapi Yong Ye. Su Yun tidak mempersiapkan banyak, dan segera meminta Dewa Agung memimpin. Tapi dunia abadi sangat jauh dari sini, dan jika seorang kultifator alam dewa melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, dan tempat yang disebutkan oleh Dewa Agung sebenarnya adalah tempat paling terpencil. Jika mereka berdua melakukan perjalanan seperti ini, mungkin akan memakan waktu hampir setengah tahun. Namun, Su Yun sudah melangkah ke alam primogenitor, dan menggunakan harta ajaib di surga ke-9, dia bisa dengan paksa membuka pintu spasial, dan hanya butuh beberapa hari baginya untuk mencapai perbatasan. Tentu saja, yang disebut perbatasan dunia abadi bukanlah perbatasan dunia abadi yang sebenarnya, melainkan perbatasan yang tertutup awan. Sepanjang perjalanan, Su Yun juga menyaksikan naik turunnya dunia abadi. Setelah jatuhnya malam abadi, orang-orang di dunia abadi mengalami bencana lain, ditambah jatuhnya majelis Dewa Kuno, Su Yun belum menetapkan aturan apapun untuk dunia abadi yang baru, sehingga dunia abadi saat ini berada dalam kekacauan. Tentu saja, sebelum ada seribu hal yang menunggu untuk diselesaikan, pasti akan terjadi kekacauan dan kegelapan, yang tidak dapat dihentikan oleh Su Yun. Asalmu dari mana? Dalam perjalanan, Su Yun bertanya pada Dewa Agung di sampingnya. Sekte kolam emas. Pria itu berkata, Jadi ternyata orang ini disebut Golden Pool Immortal, dan awalnya adalah pemimpin sekte dari sekte Golden Pool, tetapi setelah sekte Golden Pool dilanggar oleh Dewan Dewa Surgawi Abadi, semua sumber daya di sekte tersebut diambil. Pergi, gerbang gunung dihancurkan, dan orang-orang di sekte tersebut mati atau melarikan diri, dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi, dan tidak mau tunduk kepada Dewan Dewa Surgawi Abadi. Setelah Dewan Dewa Surgawi Abadi mengirim orang untuk membunuhnya, dia hanya bisa melarikan diri, dan bersembunyi bersama teman-temannya untuk sementara waktu. Setelah Suli Uluo diperintahkan oleh Su Yun untuk menyerang Dewan Dewa Surgawi Abadi, dia menerima kabar tersebut dan segera datang untuk mendukungnya. Setelah menang, dia menjadi bawahan Su Yun, berharap menerima beberapa petunjuk dari Su Yun dan melangkah ke alam tertutup Dewa. Meskipun Majelis Dewa Kuno telah menyapu dunia abadi, mereka belum menyentuh perbatasan. Kali ini, banyak makhluk abadi di perbatasan hanya mendengarnya, tetapi tidak melakukan intervensi. Mungkin mereka tidak memahami guru, nanti, saya akan membawa guru ke tempat teman saya dan memperkenalkan mereka. Golden Pool Immortal tertawa. Tidak perlu, jika memungkinkan, segera temukan temanmu dan bawa aku ke puncak dunia abadi. Su Yun berkata perlahan. Baiklah. Golden Pool Immortal mengangguk. Keduanya meningkatkan kecepatannya. 1534. Apa? Daoistong Tian telah mencapai puncak dunia abadi. Di bawah bangunan batu giyok, Immortal Jinqi memandang anak Dao di depannya dengan kaget dan berteriak tanpa sadar. Ya, Tuan Abadi, guru telah berangkat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil ilahi yang terjadi setiap seratus tahun sekali di puncak dunia abadi. Dia telah berjalan selama sehari, saya yakin dia akan mencapai puncak dunia abadi. Dunia segera, kata anak Dao di depan pintu. Mendengar itu, Jinqi abadi memandang Su Yun dengan canggung, Tuan, saya benar-benar tidak tahu kapan makhluk abadi yang agung akan berkumpul, saya tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Itu tidak masalah. Kita di sini bukan untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu, tapi untuk mencari seseorang. Ayo kita menuju ke puncak dunia abadi sekarang. Tahukah kamu lokasinya? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak ada di sini, Su Yun secara alami akan mengejarnya. Waktu sangat penting, Su Yun tidak mungkin menunggu di sini, jadi dia harus berjuang setiap menit yang dia bisa. Aku tahu lokasinya, tapi puncak dunia abadi adalah tempat budidaya tetua abadi yang lama. Dia secara pribadi memasang penghalang, jadi tanpa undangan, akan sulit untuk masuk. Jinci abadi berada dalam posisi yang sulit. Su Yun memahami kekhawatirannya. Untuk dapat membuat begitu banyak ahli tahap penyegelan dewa datang untuk memberi selamat kepadanya, tetua abadi mungkin memiliki kekuatan leluhur. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Jangan khawatir, kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Ayo kita lihat dulu. Jika tetua abadi tua itu benar-benar bisa membuat begitu banyak orang datang untuk memberi selamat padanya, dia pasti orang yang berpikiran luas. Jika kami ingin bertemu dengannya, kami tidak akan menolaknya. Ayo pergi. Melihat desakan Su Yun, immortal Jinci tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memimpin jalan. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari puncak dunia abadi. Itu hanya satu setengah hari perjalanan, dan dengan kekuatan mereka berdua, dalam waktu satu hari, mereka sudah dekat dengan puncak dunia abadi. Di dunia abadi yang luas, ada beberapa tempat yang disebut sebagai puncak dunia abadi. Ini adalah pertama kalinya Su Yun mencapai puncak dunia abadi, namun tempat ini disebut sebagai puncak dunia abadi, tempat ini sesuai dengan namanya. Awan spiral aneh muncul dari tanah dan mencapai puncak langit. Itu sangat tinggi sehingga orang tidak dapat melihat puncaknya. Satu demi satu, makhluk abadi mendarat di tanah. Mereka tidak lagi terbang di udara. Sebaliknya, mereka berjalan di tanah dan mengikuti awan spiral. Tidak ada kekurangan dewa tahap penyegelan dewa di antara makhluk abadi ini. Tampaknya semua orang sangat menghormati penguasa puncak dunia abadi. Tuanku, haruskah kita terbang atau berjalan? Immortal Gold Pool bertanya dengan hati-hati. Sebagai leluhur, kekuatan Su Yun jelas tidak lebih lemah dari puncak dunia abadi. Selain itu, rekan kultivasi ganda Su Yun juga merupakan leluhurnya, jadi tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah penguasa alam segudang. Selain itu, Golden Pool Immortal tidak yakin apakah penguasa puncak dunia abadi memiliki kekuatan leluhur. Ayo naik, kata-kata Su Yun mengejutkan Golden Pool Immortal. Karena aku ingin meminta sesuatu, aku harus lebih tulus. Dia mendarat di tanah dan berjalan bersama yang abadi. Meskipun Su Yun telah memahami teknik luar biasa dan kuat, dia tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Jika dia memperlakukan mereka dengan tulus, mereka tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Immortal Gold Pool hanya bisa mengikuti. Namun, dibandingkan dengan Su Yun, Golden Pool Immortal jelas lebih terkenal di kalangan abadi. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa wajah familiar yang menyapa Golden Pool Immortal. Namun, ketika mereka melihat bahwa Golden Pool Immortal benar-benar mengikuti di belakang seorang pemuda berjubah hitam, itu di luar dugaan mereka. Mereka yang akrab dengan Golden Pool Immortal harus tahu bahwa dia adalah makhluk abadi yang berada di puncak tahap penyegelan dewa. Siapa dia? Hingga membiarkan Golden Pool Immortal mengikutinya. Banyak orang mulai menebak-nebak, tetapi mereka tidak berani menyapanya dengan gegabuh, takut bahwa dia adalah seorang ahli yang kuat dengan temperamen yang buruk, dan menyinggung perasaannya akan menjadi bencana. Golden Pool Immortal dengan santai menangani mereka, dan kemudian memimpin Su Yun langsung menuju spiral cloud ground. Keduanya sangat cepat, dan tidak lama kemudian, mereka mencapai puncak spiral cloud ground. Ada sebuah gunung besar di sana, gunung itu ditutupi rumput hijau, dan sebuah vila besar terletak di atasnya. Di depan gerbang gunung, beberapa anak abadi sedang melayani makhluk abadi yang masuk. Ini bukan pertama kalinya makhluk abadi ini datang. Mereka bahkan tidak perlu menunjukkan undangannya untuk masuk. Kadang-kadang, beberapa wajah asing memeriksa undangan mereka. Melihat itu, Golden Pool Immortal segera berlari ke sisi beberapa makhluk abadi dan membisikkan beberapa kata ke telinga mereka. Beberapa makhluk abadi mengungkapkan ekspresi buruk, tetapi mereka masih mengeluarkan undangan mereka dan menyerahkannya ke Golden Pool Immortal. Mereka semua adalah pelanggan tetap, jadi anak-anak abadi tidak akan memeriksanya, tapi Su Yun dan Golden Pool Immortal mungkin tidak. Untungnya, Golden Pool Immortal mengenal beberapa kenalannya, dan mereka berdua menerima undangan tersebut dan berhasil memasuki gerbang gunung. Vila itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ada banyak makhluk abadi dari seluruh dunia berkumpul di sini, yang terburuk dari mereka berada di puncak alam kekosongan asal, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap penyegelan dewa. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga, mengobrol dan tertawa. Yo, bukankah ini pendeta Daoistian Yue? Lama tidak bertemu, apa kabarmu? Tidak apa-apa, tapi kamu, Spirit Platform Immortal, kultifasimu telah meningkat sangat cepat. Ini baru seratus tahun, dan kamu sudah berada di tahap penyegelan dewa. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh dari itu. Lihat, Peri Liuli ada di sini. Saat teriakan terdengar, banyak makhluk abadi mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu secara bersamaan. Mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun kaca masuk. Di sampingnya berdiri dua tuan muda yang sedang bersemangat membicarakan sesuatu dengannya. Banyak makhluk abadi berjalan mendekat dan menyapa mereka satu per satu. Tuan muda dan peri tidak dianggap kuat, mereka semua berada di puncak alam kekosongan asal, tetapi bahkan mereka yang berada di tahap penyegelan dewa pun menghormati mereka tanpa sedikitpun rasa tidak hormat. Ada cukup banyak tembakan besar di tempat kejadian, dan saat mereka tiba, mereka menimbulkan keributan, terutama pria parubaya berjubah emas. Saat dia melangkah masuk, seluruh penonton berseru kaget, seolah-olah mereka sangat terkejut dengan kedatangannya. Nama orang ini adalah Heavenly Sovereign Falling Rock, dan dia berada di puncak tahap penyegelan dewa. Dia adalah seorang abadi yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa dia telah memahami teknik langit dan bumi, dan dapat membalikkan yin dan yang, serta membalikkan alam semesta. Namun, Su Yun tidak tertarik pada orang-orang ini. Tujuannya datang ke sini hanyalah sesepu abadi, jadi apa yang terjadi pada yang lain tentu saja tidak ada hubungannya dengan dia. Dia melihat sekeliling, dan melihat ada banyak anak abadi berjalan-jalan di halaman, membawa melon dan anggur abadi, menyediakan makanan bagi makhluk abadi yang bergegas mendekat. Su Yun menemukan seorang anak abadi, dan berkata, Bolehkah saya bertanya di mana penatua abadi mau ia berada? Saya Su Yun, dan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Su Yun, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anak abadi itu melirik Su Yun, dan terkekeh, Tuan, ini pertama kalinya Anda ke sini, bukan? Orang macam apa yang merupakan penguasa abadi keluarga ku? Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang dapat kamu lihat hanya karena kamu menginginkannya? Jika ada yang harus dilakukan, Anda bisa menunggu di sini. Anda secara alami akan melihatnya jika Anda memperlakukannya dengan baik. Berat, kamu benar-benar berani berbicara kepada Tuanku seperti itu. Tahukah kamu siapa dia? Imortal Jin Chi cemas, Su Yun adalah keturunan leluhur, betapa menakutkannya dia. Di matanya, semua makhluk abadi yang hadir tidak berbeda dengan semut, dan anak abadi ini sebenarnya berani berbicara seperti itu. Jika dia membuat marah Su Yun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang kuat memiliki harga diri yang kuat, tidak ada yang bisa menghujat mereka, karena yang kuat menguasai segala sesuatu tentang yang lemah, jadi selama ada sedikit ketidakpuasan, mereka bisa memulai pembantaian, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi sebelum Jin Chi abadi bisa berkobar, Su Yun mengangkat tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan marah, dia benar, karena aku punya permintaan, aku harus tetap sopan, tunggu tetua abadi keluar, aku akan berbicara dengannya. Su Yun tidak ingin menimbulkan masalah. Meskipun dia cemas, ada beberapa hal yang tidak ada gunanya untuk dikhawatirkan. Anak abadi itu terkekeh dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Jin Chi abadi sangat marah, dia menyadari bahwa anak abadi ini bahkan tidak mengenalnya, jika tidak, bahkan jika anak abadi ini memiliki sepuluh nyali, anak abadi ini tidak akan berani bersikap sombong kepada mereka. Cari tempat untuk duduk, kata Su Yun. Jin Chi abadi menganggupkan kepalanya, pandangannya menyapu sekeliling, dia melihat meja batu dan bangku batu tidak jauh dari sana, ada banyak anggur abadi dan buah-buahan abadi diletakkan di atasnya, matanya segera berbinar, dan tertawa, Tuan, silakan lewat sini. Su Yun menganggup, dan berjalan mendekat. Tapi sebelum dia duduk, terdengar teriakan. Kalian berdua, duduklah di tempat lain, ini untuk Riliuli dan Tuan Muda Ketujuh. Suara itu masih dipenuhi arogansi, dan ada sedikit tanda perintah di dalamnya. Melihatnya, itu sebenarnya adalah seorang pelayan yang mengikuti di belakang Tuan Muda Ketujuh. Kurang ajar. Immortal Jin Chi benar-benar marah, dia tidak bisa menahannya lagi, dan segera membanting meja dan berteriak. Dia mengagumi Su Yun, sebagai leluhur, dia sebenarnya memiliki pengendalian diri, jika dia telah memahami kekuatan leluhur, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan tetua abadi secara pribadi pergi ke surga kesembilan untuk menemui Su Yun. Tapi Su Yun tidak hanya datang, dia juga mengikuti makhluk abadi dan tidak menerobos masuk dengan paksa. Sebaliknya, dia mengikuti aturan yang ada. Etiket ini membuat Golden Pool Immortal mengaguminya dari lubuk hatinya. Ini adalah pengendalian diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang atasan sejati. Tapi, seorang atasan memiliki pengendalian diri seperti seorang atasan, sebagai seorang pengikut, bagaimana dia bisa menyaksikan tuannya di permalukan. Terlebih lagi, teriakan, Jin Chi abadi, ini bukan karena dia adalah bawahan Su Yun, tapi karena dia meneriaki Su Yun dari lubuk hatinya. Mereka tidak mengetahui identitas dan kekuatan saya, wajar jika mereka menjadi seperti ini. Su Yun sepertinya telah memahami pikiran imortal Jin Chi, dan perlahan berkata, Tapi, Tuan, tidak perlu menimbulkan masalah, karena mereka menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Su Yun berdiri, berbalik dan pergi. Tuan, Jin Chi abadi membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat itu, Tuan Muda Ketujuh dan Periliuli tidak mengatakan apa-apa, dan langsung berjalan mendekat, duduk dan berdiskusi secara detail, dan mencicipi anggur abadi. Immortal Jin Chi sangat marah, dia membawa Su Yun ke meja tidak jauh, sudah ada dua makhluk abadi yang duduk di meja, melihat Immortal Jin Chi dan Su Yun berjalan mendekat, keduanya mengerutkan kening. Enyah, salah satu dari mereka berteriak. Apa, wajah abadi Jin Chi menjadi dingin. Ada seseorang yang duduk di sini. Pria itu menunjuk ke bangku yang kosong dan berkata, seolah-olah dia tidak mau repot-repot melihat mereka berdua. Semua orang di sini punya status, jika kalian berdua ingin mencari tempat istirahat, menurutku itu lebih cocok. Pria lainnya tertawa, dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh, dan di sana, adalah tempat di mana anak-anak abadi berdiri. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. 1.535 Kamu ingin aku berdiri di sana. Wajah Immortal Gold Pool hampir berubah menjadi marah. Dia akan meledak. Apa yang sedang terjadi? Tuan Kin Sa, apa yang terjadi? Orang abadi yang meminjamkan undangan kepada Su Yun dan kolam emas melihat ada pertengkaran dan segera berjalan mendekat. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Immortal Jin Chi, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Jin Chi, apa yang terjadi? Kamu mengenali keduanya. Mata Immortal Gold Pool dingin saat dia menunjuk keduanya. Kedua orang ini hanya berada di tahap tengah alam dewa kenaikan. Mereka bukanlah apa-apa di mata Immortal Jin Chi. Keduanya adalah kakak seniorku. Kami berasal dari sekte yang sama, dan mereka sudah mendirikan sekte mereka sendiri. Aku penasaran, hubungan seperti apa yang dimiliki Tuan Jin Chi dengan kedua kakak seniorku. Kalau begitu, tolong jangan marah. Ini semua adalah kesalahpahaman. Tidak marah. Kedua kakak seniormu sungguh sombong. Mereka hanya berada di tahap tengah alam dewa yang terangkat, namun mereka berani bersikap sombong. Mereka ingin saya dan tuanku bekerja sama dengan anak-anak surgawi itu. Linen Immortal, menurut saya lebih baik Anda tidak menyebut diri Anda Linen Immortal. Di masa depan, Anda harus menyebut diri Anda yang abadi. Ini lebih sesuai dengan aura sekte Anda. Jin Chi Abadi berkata dengan dingin. Mendengar percakapan antara saudara magang junior mereka dan Jin Chi Immortal, hati keduanya yang duduk berdebar kencang. Mereka tahu segalanya tidak berjalan baik. Mereka telah menyinggung toko utama. Yang abadi berbaju kuning berdiri dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Haha, jadi itu teman kakak muda. Haha, itu salah paham. Itu semua salah paham. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya minta maaf pada kalian berdua. Ayo, 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 silakan duduk. Celestial berjubah biru juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, Mohon maafkan kami atas ketidak sopanan kami tadi. Ayo, 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 silakan duduk. Kami akan menemani Anda minum dan meminta maaf. Untuk mengatakan bahwa keberadaan pada tahap peralihan dari alam dewa yang naik tidak signifikan, Jin Chi abadi ini pasti berada di puncak alam dewa yang naik. Dia adalah seorang dewa abadi, jadi mereka tentu saja tidak mampu menyinggung perasaannya. Jin Chi yang abadi mendengus, dia siap menerima permintaan maafnya, tapi saat itu, Su Yun tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan acuh tak acuh, Jin Chi, ayo pergi, karena mereka ingin kita berdiri bersama anak abadi, ayo pergi. Mendengar ini, Jin Chi abadi tercengang. Tuanku, ini. Su Yun tidak mengatakan apapun. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berjalan mendekat. Melihat itu, Jin Chi tidak mengerti maksud Su Yun, tapi dia tetap mengikutinya. Immortal berpakaian preman buru-buru menarik Immortal Goldpool kembali, bertanya dengan lembut, Lord Goldpool, siapa orang ini? Mengapa Anda memanggilnya sebagai Tuhan? Mungkinkah itu dewa abadi yang kuat? Dewa agung. Immortal Goldpool mendengus dingin dan berkata, apa yang dimaksud dengan dewa agung di matanya? Sekian dari Anda, semoga berhasil. Selesai berbicara, Immortal Jin Chi melambaikan tangannya dan mengikuti hati Immortal yang berpakaian preman tenggelam ketika dia mendengar itu. Apa yang dimaksud dengan keabadian besar baginya? Lalu dia berada di dunia apa? Itu tidak mungkin primogenitor, kan? Mustahil. Immortal berpakaian preman menggelengkan kepalanya berulang kali. Primogenitor adalah eksistensi yang sangat jauh dan kuat. Mereka praktis adalah dewa bagi dewa alam surgawi. Bagaimana dia bisa dengan santai bertemu dengan seorang primogenitor? Kekuatan di belakang orang itu mungkin sangat menakutkan, itulah sebabnya Jin Chi Immortal bersedia menurunkan dirinya sedemikian rupa. Immortal berpakaian preman melirik kedua kakak seniornya, yang linglung. Dia menghela nafas dan berjalan pergi. Su Yun berjalan mendekat, dan di depan mata anak-anak yang tercengang, dia duduk bersilah. Jin Chi Abadi secara alami tidak memiliki arti lain, dan juga duduk. Orang-orang abadi yang sedang duduk di bangku batu sambil minum anggur abadi dan makan buah-buahan abadi melihat bahwa Su Yun sebenarnya dengan patuh duduk di samping anak-anak, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Halaman itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, mata semua orang tertuju, penuh senyuman. Tidak ada yang mengenali Su Yun, tapi beberapa makhluk abadi mengenali Jin Chi Abadi, dan tahu bahwa dia adalah dewa abadi. Meskipun sektanya telah dihancurkan, kekuatannya masih ada, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Mereka tidak tertawa, mereka ingin mendekatinya, namun merasa tidak pantas, sehingga mereka memilih diam. Semakin banyak makhluk abadi datang, dan memandang imortal Jin Chi dan Su Yun dengan aneh. Meja batu di halaman sudah dipenuhi orang. Jika kursinya tidak mencukupi, anak-anak akan mengeluarkan beberapa meja batu dari dalam. Tujuan orang-orang ini datang ke sini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun tetua abadi di puncak alam surgawi, tetapi juga untuk menghadiri konferensi pil ilahi. Sudah waktunya, dan anak-anak berjalan ke pintu masuk halaman, berbaris dalam dua baris, dan berteriak dengan keras, Selamat datang, pena tua abadi. Dengan demikian, sebuah kuali raksasa terbang dari luar halaman dan mendarat di ruang kosong di tengah halaman. Kuali itu mendarat di tanah, dan api ungu muncul di bawahnya. Kualinya mendidih, dan nyala api yang mengerikan menyebabkan orang-orang di halaman berteriak ketakutan. Kemudian, musik surgawi terdengar, dan seorang lelaki tua berambut putih berpakaian putih berjalan ke halaman dengan tongkat di tangannya. Sungguh suatu kemewahan. Ini juga merupakan pertama kalinya imortal Jin Chi berpartisipasi dalam konferensi pil ilahi. Melihat tetua abadi masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Su Yun melirik ke arah tetua abadi, dia sudah melihatnya, tetua abadi itu tidak biasa. Dia sebenarnya memiliki kekuatan leluhur semu. Dari kelihatannya, mungkin saja dia adalah seseorang dari era kuno, tetapi dia telah terjebak dalam leluhur semu untuk jangkau waktu tertentu. Tidak mudah untuk melewati rintangan ini, jika dia mendapat bantuan tablet batu, dia akan dapat berhasil, tetapi mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu. Ketika tetua abadi tiba, yang abadi di halaman segera berdiri dan membungkuk. Salam, tetua abadi. Teriakannya seperti gelombang. Su Yun juga berdiri. Melihat itu, imortal Jin Chi hanya bisa mengikuti. Semuanya terlalu sopan, silakan duduk. Tetua abadi tertawa dan berkata, wajahnya penuh kebajikan. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat imortal Jin Chi dan Su Yun, dua orang yang sepertinya tidak cocok dengan kelompok itu, keduanya terlihat sangat asing. Penatua abadi berjalan mendekat dan mengukur mereka berdua. Jin Chi yang abadi tidak menyembunyikan kinya, dia bisa merasakan bahwa dia adalah seorang abadi yang hebat. Sedangkan bagi Su Yun, dia sangat terkejut. Orang ini sebenarnya tak terduga, sulit untuk melihat menembus dirinya. Mengapa kalian berdua berdiri di sini? Kenapa kamu tidak duduk? Penatua abadi bertanya. Penatua abadi, Anda tidak dapat menyalahkan kami untuk ini. Kami datang ke sini untuk mengagumi penatua abadi, tetapi kami tidak menyangka akan dipandang rendah oleh orang lain. Bukan saja kami tidak diperbolehkan duduk, kami bahkan diminta untuk duduk. Berada dalam kelompok yang sama dengan anak-anak abadi. Aku tidak keberatan, tapi status seperti apa yang dimiliki tuanku? Kata Jin Chi abadi dengan marah. Penatua abadi itu mengerutkan kening, dia menggenggam tangannya ke arah Su Yun dan bertanya, Aku ingin tahu siapa kamu? Aku Su Yun, aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu pada tetua abadi. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Yun. Saat dua kata itu diucapkan, seluruh halaman segera menjadi gempar, semua orang terperangah ketika mereka menatap kosong ke arah orang di sana. Su Yun, dua kata ini bisa dikatakan sebagai kata terpanas di dunia abadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya dia adalah raja iblis dari alam iblis, dia juga telah memusnahkan pengadilan abadi dan klan naga ilahi. Dikatakan bahwa belum lama ini, dia telah sepenuhnya mengalahkan dewan-dewa kuno yang sangat arogan dan mengalahkan langit gelap. Sudah lama ada desas-desus bahwa Su Yun telah mencapai alam leluhur, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, tetapi terlepas dari apakah itu benar atau salah, dia pasti tidak dapat melarikan diri dari alam leluhur semu, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Bisa menjadi musuh dengan langit gelap. Ketika anak-anak abadi melihat betapa hormatnya tetua abadi terhadap mereka berdua, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar, dan kakak laki-laki dan perempuan dalam pakaian kain tidak bisa duduk diam, tubuh mereka gemetar. Namun, Liu Li abadi dan Tuan Muda Ketujuh tidak terlalu peduli, sementara Tuan Muda Zhang, yang mengikuti Liu Li abadi, tertawa, sepertinya Tuan Muda Ketujuh mendapat masalah, lain kali ketika Anda keluar, Anda harus menahan diri. Para pelayan di sisimu, jangan menggonggong seperti anjing. Huff, saya tidak tahu dari mana asal pembudidaya liar ini, apa yang perlu ditakutkan. Jika dia punya nyali, dia bisa datang dan menyelesaikan masalah dengan saya, saya akan meminjamkan 10 nyali, mari kita lihat apakah dia punya nyali. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya sangat arogan. Dia tidak sengaja menekan suaranya, seolah-olah dia sengaja mengatakannya agar Su Yun mendengarnya. Namun, terlepas dari apakah itu yang abadi atau Golden Pool Immortal, mereka semua salah dalam satu hal. Su Yun bukanlah orang yang berpikiran luas, tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, sifatnya sulit untuk diubah. Mendengar Su Yun mengumumkan namanya, bagaimana mungkin sesepu abadi itu tidak terkejut. Dia buru-buru membungkuk lagi, dan buru-buru berkata, jadi Tuan Sulah yang telah memberkati kami dengan kehadirannya, saya belum keluar untuk menyambut Anda, mohon maafkan saya. Dengan itu, dia memanggil anak-anak abadi dari sebelumnya, dan dengan marah-memarahi, Bajingan, tahukah kamu bahwa kamu telah mengabaikan tamu terhormat? Cepat, bawakan sembilan singgah sana naga giyok, aku ingin memperlakukan Tuan Su sebagai tamu terhormat. Mendengar kata-kata tetua abadi, Dewa Pengadilan Abadi sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak, dan dia buru-buru melarikan diri. Tapi kali ini, suara Su Yun keluar lagi. Saat ini, suaranya sangat dingin. Pena tua abadi, kali ini, aku, Su Yun, sudah melakukan cukup etiket. Aku tidak berpikir bahwa aku telah menyinggung siapapun, tetapi jika orang lain menyinggung perasaanku, aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Wajah tetua abadi itu menegang, dan dengan hati-hati bertanya, Tuan Su Yun, apa maksudmu dengan itu? Namun, Su Yun tidak menjelaskan lebih lanjut, dan dengan santai melambaikan tangannya, pedang ki yang tajam terbang keluar dari telapak tangannya, dan langsung membunuh anak-anak abadi, menghancurkan jiwa mereka. Meremehkan orang lain, kamu pantas mati. Dalam sekejap mata, nyawa seseorang telah diambil, pedang ki yang menakutkan masih tertinggal di udara, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya gemetar. Serangan ini tidak memberikan wajah apapun kepada tetua abadi, pada kenyataannya, Su Yun telah memberinya cukup wajah, jika Su Yun benar-benar berselisih dengannya, puncak dunia abadi tidak akan ada lagi. Melihat Su Yun bergerak begitu saja, semua orang terkejut. Tetua abadi tidak berani berbicara, dia sudah tahu dari tindakan Su Yun. Leluhur. Orang ini, dia adalah leluhur sebenarnya. Namun, ini bukanlah akhir. Su Yun berbalik dan berjalan menuju kakak senior dan junior yang berpakaian kain, Golden Pool Immortal juga mengikuti. Tatapan para makhluk abadi sepertinya terpaku padanya, dan mereka menatapnya dengan tatapan kosong. Kakak-kakak senior dan junior yang berpakaian kain juga merasakan bahayanya, dan berdiri dari bangku batu. Tuhan, mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Makhluk abadi berpakaian kain adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan segera berlari mendekat, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cemas. Namun, makhluk abadi berpakaian kuning dan makhluk abadi berpakaian biru di belakangnya tidak takut sama sekali. Makhluk abadi berpakaian biru mendengus, dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik laki-laki, tidak perlu memohon, mata orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bertekad untuk membunuh kita. Dengan itu, dia menatap Suyun, dan berkata dengan dingin, Namun, sebelum kamu menyentuh kami, bukankah kamu harus mempertimbangkan situasinya? Kami adalah murid terakhir dari Yang Mulia 10.000 Berjubah. Jika Anda menyentuh kami, Anda akan memprovokasi Yang Mulia 10.000 Berjubah. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.